Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipahami dengan baik. Dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini. Sudah selesai. Tinggal kita hanya perlu penegasan saja. Dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan. Baik. Pertama, teman-teman sekalian. Jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat. Ingat baik-baik. Mengucapkan ucapan selamat pada agama lain. Di luar keyakinan kita. Dalam keimanan kita sebagai muslim. Itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat. Misalnya, A. Selamat B. Yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas. Ada unsur pengakuan. Ada din selain Islam. Atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama saja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini. Kepercayaan. Dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silahkan cek. Quran surah ketiga Al-Imran. Ayat ke-19. Paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina inda allahil. Islam. Inna ad-dina sungguh. Ad-din. Ad-din. Pegangan hidup. Hal yang mendekatkan pada Allah. Din. Yang dipahami dengan agama itu. Kata Allah tidak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Allah sudah mengatakan. Lihat. Yang saya ridwai. Yang saya tetapkan. Hanya Islam. Tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan indah. Indah. Inda allahil. Indah itu bisa berarti yang sangat dekat. Bisa berarti yang ridwai. Bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan. Yang dimiliki. Misal. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah. Inna ad-dina inda allahil Islam. Yang saya tetapkan. Itu Islam. Yang lain tidak saya tetapkan. Bahkan kalau Antum buka lagi sampai ayat 85-nya. Nanti Antum akan temukan. Wa mayyabtahi gairal islami dina. Falayyukbana minhu. Pakailan. Siapa yang mencari selain Islam. Mengakui selain Islam. Menetapkan selain Islam. Kata Allah. Tidak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan. Ada la. Itu beda. Kalau la. Itu harfu nafiyin. Menafikan sesuatu. Tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak. Atau yang kedua. Penafian saat itu. Tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang. Saat ini saja. Contoh penafian mutlak. Dalam kalimat. Asyadu'an la ilaha illallah. Saya mengakui. Tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Ketika la. Yang menafikan. Mutlak. Ketika menggunakan. Alif lam. La ilaha. Ketika menggunakan. Illa. Isbat. Isbat. Isbat itu. Menetapkan yang satu. Menafikan secara mutlak. Yang lainnya. Dia nak katakan. Asyadu'an la ilaha. Saya mengakui. Menyaksikan. Tidak ada Tuhan sama sekali. Mutlak. Tolak. Illa tetapkan. Kecuali Allah. Hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak. Hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan. Asyadu'an la ilaha illallah. Maka antum hanya menetapkan Allah saja. Dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan. Dan menolak yang lainnya. Yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan. Agama. Din. Yang saya tetapkan. Hanya Islam saja. Yang lain saya tolak. Dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan. Pengakuannya menggunakan la ilah. Penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahung. Gramatikal bahasa Arab. Lan itu harfu. Nafjin. Wa nusbin. Wa stiqbalin. Harfu. Nafjin. Huruf yang menafikan. Tolak. Nusbin. Menasabkan. Kuat penolakannya. Wa stiqbalin. Sampai kapanpun. Masa kapanpun. Mau sekarang. Mau alam kubur. Sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa mayyabta ghairal islami dina. Siapa yang mencari. Din. Keyakinan. Agama. Kepercayaan. Ghairal islam. Selain islam falayyuk balaminhu. Saya tidak akan pernah terima. Sejak dia di dunia. Sampai di alam kubur. Sampai di akhirat nanti. Saya tidak akan akui kata Allah. Paham ya? Jadi. Ini wilayah keyakinan. Jadi dalam islam kita punya keyakinan. Yang paling benar islam. Makanya kita bersyahadat. Memutuskan masuk islam. Non muslim dia punya keyakinan. Yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan. Mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya. Maaf. Maaf. Ini islam yang paling benar. Sebagai muslim. Wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan. Katanya yakin islam yang benar. Tapi mengakui ada yang lain selain islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini. Tidak berlaku teman-teman sekalian. Tidak berlaku hukum pluralisme. Tidak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Ya. Semua agama benar. Mengantarkan kemudian kepada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Jadi dari semua yang benar itu. Mana yang paling benar? Silahkan cek. Kalau semua agama benar. Ngapain untuk masuk islam? Ngapain untuk memeluk ini? Artinya Anda meyakini dari semua yang ada itu. Anda memutuskan. Ini yang paling benar. Makanya. Para pemikir kita sekarang mengatakan. Pluralisme agama itu. Itu bagian dari agama baru. Jadi gado-gado dikumpulkan semuanya. Jadi kepercayaan baru. Hati-hati. Dan saya katakan pluralisme itu. Kemusyrikan kontemporer. Awas hati-hati. Kemusyrikan kontemporer. Jangan terjebak pada persoalan-persoalan yang demikian. Itu mesti hati-hati. Sekarang saya masuk pada inti jawabannya. Saya lambatkan ya. Saya mohon maaf karena. Kalau mengurai terlampau agak cepat. Karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang saya runtutkan. Supaya runtut bahasan kita. Satu. Sebagai seorang muslim. Kita meyakini bahwa. Hanya islam yang benar. Seperti non muslim meyakini. Kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai muslim. Kita meyakini bahwa islam yang. Benar. Baik. Hati-hati. Pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini. Bukan hanya dikuatkan. Oleh ayat-ayat Al-Quran. Tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan. Hanya islam yang benar. Menurut kepercayaan kita. Itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya. Satu dasarnya Pancasila. Sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah. Dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini. Maka rumusannya. Lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29. Ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita. Itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini. Hanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini. Diatur di pasal 29. Ayat keduanya. Jadi dalam memahami pasal 29. Ayat 1. Perjemahannya adalah. Cara memahaminya. Pasal 29. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan. Dan tiap-tiap penduduk. Untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita beribadah. Dalam ketentuan Islam. Ibadah pertama kita kan tauhid. Ibadah pertama kita syahadat. Karena itu syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah. Dalam Islam. Inna dina inda Allahin Islam. Tidak ada agama yang dirudai Allah kecuali Islam. Kita masuk Islam. Ketika akan masuk Islam. Dan mengamalkan ibadah dalam Islam. Di hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Dia dalam muqad di majlid pertama. Teman-teman. Di sahih Muslim. Nomor hadis nomor 8. Paling kiri sebelah atas. Ada hadis disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab. Radiyallahu ta'ala anhu. Di Al-Arma'in nomor hadis yang kedua. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat jibjil. Mal Islam. Apa itu esensi Islam? Apa itu ibadah dalam Islam? Apa pokok dalam Islam? Kata Nabi jawaban pertama. An tashhada an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad rasulullah. Kamu harus menetapkan. Bersaksi. Berkomitmen. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah. Hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya. Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat. Pengakuan hanya Islam yang benar. Hanya Allah Tuhan yang benar. Yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada agama selain Islam. Ketika anda mengatakan itu. Undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal anda. Nggak boleh itu keyakinan begitu. Itu intoleran. Dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan. Setiap kita punya keyakinan dan ibadah. Kita dijamin. Keyakinan pertama kita. Ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua. Dan beribadah dengan lisan kita. Bahkan dipakai dalam solat. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya. Jadi jangan khawatir. Kalau anda ditanya misalnya. Apa agama anda? Islam. Ada nggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya. Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf anda melanggar undang-undang. Paham ya? Jadi jelas. Hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang. Lihat. Saya ingin tunjukkan. Tidak ada keindahan aturan. Kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi. Yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Pad tabayan rusdu minil gha'i. Hei. Kita meyakini. Kamu yakin. Allah Tuhan yang benar. Islam agama yang benar. Tapi anda tidak boleh paksa orang. Pada keyakinan anda. Tidak boleh kita paksa. Jadi kalau anda paksa orang. Apalagi dengan senjata misalnya. Supaya masuk Islam. Bawa gua loh. Oh Masya Allah. Datang ke angkot. Ayo masuk Islam. Ayo masuk Islam. Itu tidak boleh. Tembak orang. Bomb orang misalnya. Supaya masuk Islam. Itu tidak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam. Dalam keadaan terpaksa. Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar. Kita akui Allah Tuhan yang hak. Tapi tidak boleh paksa orang. Pada wilayah keyakinan kita. Tidak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam. Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan. Maka turun Quran kemudian. Teman-teman sekalian. Surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u'a ila sabili rabbika bil hikmah. Wal ma'idzatil hasanah. Wa jadiluhum billatihia ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan rabbu. Tentang Islam. Maka silahkan terangkan. Ajak mereka. Dengan hikmah. Bukan nasihat dulu. Hikmah. Hikmah itu. Ini masjidnya Allah Hikmah. Buat. Birokrat yang jujur. Muncul akhlak Quran di situ. Quran mengajarkan. Sekarang ditampilkan oleh Allah. Keadaan di muka bumi. Ada kesulitan. Supaya kita mempraktek. Yakinan kami seperti ini. Kalau Anda tidak yakin dengan kami. Silahkan Anda ibadah. Menurut kepercayaan Anda. Kami. Menurut kepercayaan kami. Toleransi yang paling baik. Lakum dinukum waliyah din. Kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik. Zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya tidak ikut pada kepercayaan Anda. Anda pun tidak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi saja. Kalau tidak ketemu. Silahkan kerjakan. Kami pun tidak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda. Kami pakai punya kami. Makanya si Hasim Ashtari. Dalam kitab yang tadi malam saya bawa. Nanti lihat halaman ke-14 ya. 14. Posisi paling kanan di sebelah atas. Paradrap yang pertama. Baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau. Ketika penjajah datang. Dengan misi 3G itu. God, glory and gospel. Dimulai nanti dari Portugis. Datang ke Nusantara. Tahun 1511. Lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain. Sampai ada Belanda. VOC sebetulnya. Syarikat dagang tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang volim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia beliau sudah keluarkan patwa. Karena mereka misinya 3G. Kemana pun ada itu dibekali. Ya. Dalam perjanjian Tordesias. Tahun 1492. Paulus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi dua bagian. Untuk Barat itu Spanyol. Untuk Timur itu Portugis. Diberi misi. Misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G. Gold, glory, gospel. Gold. Itu. Maaf ya. Maaf. Pencarian rempah-rempah emas. Jadi. Monopoli. Ekonomi. Ambil. Glory. Itu ekspansi. Penjajahan. Makanya ketika datang kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah. Penjajah, penjajah, penjajah. Datang. Menjajah. Kalau Islam tidak ada. Makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah enggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Enggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah. Penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Enggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam. Membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui. Sejarah kita yang mengatakan. Sejarah nasional kita. Penjajah. Datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian. Begitu datang. Misi yang ketiga. Gospel. Membawa misi. Gospel. Sebarkan. Bangun ini. Kandisa. Kandisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi. Untuk memindahkan kepercayaan orang lokal. Kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian. Di antara masa Syekh Hasib Ash'ari. Beliau itu ada. Menulis beliau kitab. Menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan. Mengenakan pakaian-pakaian mereka. Pergi ke tempat ibadah mereka. Itu hukumnya haram. Dihukumi tashabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir. Maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian. Seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka. Sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan. Lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada. Dulu disebutkan. Oleh pendiri Nahdlatul Ulamah. Tanggal 31 Januari. Tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi. Ah. Ustaz apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya. Apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan. Itu pertanyaan sudah diajukan. Sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasib Ash'ari. Jawaban beliau begini, begini, begini. Kalau ada ulamah memberikan fakta yang berbeda. Sampaikan. Maaf Pak. Anda telat. Anda keduluan. Oleh topo yang sangat luar biasa. Hafal hadith. Ya. Hafal turunan-turunannya. Dan ini kesimpulannya. Kita beri di sini. Halaman sekian. Paragraf sekian. Beri sekian. Sampai dengan sekian. Ah. Sekarang. Jawaban yang terakhir. Lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita. Sebangsa setanah air. Yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini. Saudara-saudariku. Kita hidup berbangsa setanah air. Kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita. Agar tumbuh menjadi bangsa yang maju. Modern. Terlibat dalam. Ah. Kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf. Karena dalam bangsa ini ada bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tujuan membangun bangsa. Bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama. Kami belum mohon maaf. Belum bisa mengucapkan ucapan selamat. Karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang. Tapi mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ketidakmampuan kami mengucapkan selamat. Bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun. Harus kemudian. Menjadi. Maaf. Tumbuh sifat negatif. Tumbuh sifat saling membenci. Tidak. Ini bagian warak ranah. Ranah keyakinan kita saja. Yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi anda yang berkeyakinan. Dengan keyakinan anda. Silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf. Tidak bisa mengucapkan selamat. Tapi kami menyayangi anda. Kita bawa membangun bangsa. Dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu. Bukan urusan ibadah. Maka kita mari terlibat sama-sama. Dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. What? Nggak usah mahluk. Dan tolong. Apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang. Non-muslimnya saja. Nggak nuntut. Kenapa muslimnya rame? Jelas ya? Yang bikin rame kan orang-orang kita juga. Dan kita itu siapa mereka? Orang-orang penyakit ada hatinya. Itu yang bikin rame. Silahkan lihat tuh. Yang ribut mengucapkan masalah itu. Itu bukan non-muslim. Non-muslimnya biasa-biasa saja. Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya. Dan sebetulnya itu tantangan terberat kita. Itu yang paling berat. Termasuk maaf itu. Da'wah-da'wah kita Al-Quran dan Sunnah juga terganggu. Dengan orang-orang kita sendiri. Orang lain itu diam saja. Kelihatannya nggak ada masalah. Orang-orang kita saja. Begitu. Saya pernah kemarin menyampaikan uraian. Saya uraikan dari awal sampai akhir. Dari akar sampai ke pucuk sampai ke buahnya. Tiba-tiba video kami dipotong. Di saat adi menyampaikan yang tidak mengikuti maulid kafir. Yang mengikuti maulid kafir. Masya Allah. Ribut satu desa di kuningan. Gara-gara potongan itu. Itu kebiasaannya mirip-mirip tuh yang kemarin. Potong video. Tampilkan di Youtube. Terus diserang oleh banyak orang. Saya kemudian lihat ini siapa sebetulnya. Polanya itu begitu. Kalau saya mengajak pada persatuan umat. Menerangkan dalil. Saya tuh nggak pernah paksa orang. Mau ikut silahkan. Tidak nggak ada masalah. Beda pendapat wajar. Kalau ada perbedaan. Ayo duduk bersama. Sampaikan. Anda benar. Saya akui. Anda salah. Saya tidak paksa. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita berselisih. Ini unik ini. Setiap ada orang ngajak kepada persatuan dengan cara yang baik. Muncul orang-orang ini. Saya jadi bingung orang-orang ini siapa sebetulnya. Silahkan cek. Siapa sebetulnya itu. Dan tagline. Dia ngajak dakwah Quran Sunnah. Itu bukan Quran Sunnah itu. Kalau disebut wahabi. Bukan. Saya tinggal di negara wahabi. Nggak seperti itu juga. Saya pernah tinggal di Mekah. Saya kunjungi Madinah. Kemarin saya datang. Biasa saja. Kita normal-normal saja. Ini orang-orang ini siapa sebetulnya ini. Begitu muncul rame. Serang sana. Serang sini. Coba untuk memperhatikan. Setiap ada momentum kita akan mendekat pada persatuan. Pasti muncul orang-orang itu. Dengan channel-channelnya itu. Silahkan cek. Tapi kita doakan. Jangan juga mencelak. Kalau mencelak. Sama saja kita dengan mereka. Kita doakan. Kita dakwah. Kalau nggak mau ikut. Diajirin saja. Dan jangan dipikirin. Kebanyakan mikirin itu. Habis waktu kita. Allah ta'ala alam bis soal. And don't forget to subscribe.